Intro Limbah plastik emang jadi salah satu masalah terbesar di dunia Tapi tangan Muhammad Beidowi, limbah plastik bisa mengantarkannya ke kehidupan finansial yang mapan loh Siapa sih Muhammad Beidowi ini? Yuk simak kisahnya Muhammad Beidowi, seorang pengusaha yang memiliki bisnis daur ulang sampah yang mengolah sampah menjadi barang yang bisa dipakai kembali Seperti lakob sapu yang terbuat dari botol minuman Pemilik CV Majestibwana Group ini bahkan jadi juara satu Wiraji Samsu Award 2009 dan memiliki omset sampai miliaran lupiah loh Wow, perjuangan Muhammad Beidowi dalam mencapai bisnis daur ulang sampah gak mudah Ada banyak rintangan yang harus dilewatinya Tapi dengan kegigihan dan semangatnya, maka kesuksesan itu bisa diraya olehnya Wow, kok bisa? Buat kalian yang mau merintis bisnis dan pengusaha UMKM, ini dia hal-hal yang bisa kita pelajari dari Muhammad Beidowi Yang pertama, mau mengambil resiko Berbisnis dan resiko adalah dua hal yang gak bisa dipisahin Membuka bisnis mengharuskan kamu siap dalam menghadapi berbagai resiko yang mungkin menghampiri Hal ini pun dialami oleh Beidowi ketika mengawali bisnisnya Sebelum membuka bisnis, ia merupakan seorang auditor di salah satu bank yang cukup mapan Profesi sebagai auditor pada sebuah bank untuk sebagian orang adalah profesi yang menjanjikan dan memiliki taraf hidup yang cukup Namun ketika karir dalam dunia perbankan sedang menanjak naik, Beidowi memutuskan untuk resign dari pekerjaannya Lalu membuka bisnis daur ulang sampah dengan modal awal 50 juta rupiah Yang digunakan untuk membeli mesin, sewa lahan, dan membuat bangunan sederhana untuk bisnisnya Tekadnya dan keberaniannya dalam mengambil resiko membuat Beidowi saat ini memiliki usaha pengolahan sampah yang besar Hingga omset yang dikantongi bisa mencapai miliaran rupiah loh Yang kedua, tekad yang kuat dan pantang menyerah Beidowi merupakan seorang sarjana dan mantan pegawai di bank Kehidupan kerjanya yang notaben merupakan tempat yang bersih, ber-AC, dan pakaian berdasi Tiba-tiba harus berubah dengan lingkungan yang dipenuhi dengan sampah Hal tersebut mungkin akan membuat malu bagi siapa aja yang mengalami hal tersebut Tapi Beidowi tetap konsisten dengan pilihannya untuk membuka bisnis daur ulang sampah Hingga akhirnya tekad dan usahanya membuahkan hasil Dan saat ini, ia memiliki perusahaan yang bernama CV Majestic Buwana Group Yang terletak di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi Yang ketiga, melihat peluang Sampah memang merupakan satu masalah besar bagi kita Bahkan gak jarang menumpuknya sampah menibulkan permasalahan lainnya Seperti banjir dan gangguan kesehatan Tapi dengan keinginan yang kuat, masalah besar tersebut berpeluang besar Membuat komoditi yang sangat menguntungkan Dengan begitu, bisnis pengolahan sampah yang dijalani oleh Muhammad Beidowi ini Bisa mengurangi sampah yang berserak dan mampu membantu perekonomian sekitar Yang keempat, konsisten Beidowi mulai melirik bisnis plastik pada tahun 2000 Kemudian ia mengundurkan diri dari tempatnya bekerja dulu Menjalankan bisnis yang berkutat dengan sampah atau lainnya Gak akan bertahan baik tanpa adanya konsistensi dari yang menjalankan bisnis tersebut Berkipra hampir belasan tahun dalam dunia bisnis sampah Menggambarkan kekonsistenannya dalam menjalankan bisnis tersebut Menjalani bisnis dengan omset yang menggiurkan Tentu berawal dari berbagai kesulitan yang pasti dihadapinya Tapi dengan kekonsistenan pada apa yang ia jalani Beidowi telah banyak menyabut berbagai penghargaan yang diperuntukkan bagi wira usahawan Yang kelima, inovatif dan problem solver Mengolah sampah menjadi barang-barang yang dapat digunakan kembali Membutuhkan inovasi dan juga kreativitas Selain itu, bisnis pria 41 tahun ini menjadi problem solver Dari berbagai permasalahan sampah yang menjadi masalah umum Bagi kota-kota besar di berbagai daerah Produk-produk olahan daur ulang sampah yang dijalani oleh Beidowi Antara lain, biji plastik, tempat sapu, calengan, tali rafia, dan bola Selain itu, Beidowi juga menjual mesin pecacah plastik Yang dibanderol dengan harga 29 juta rupiah sampai 45 juta rupiah per unitnya Pada awalnya, produk-produk tersebut hanya dijual di pasaran lokal aja Tapi saat ini produk tersebut udah diekspor sampai ke pasar China lho Wow, keren banget kan? Menjalankan bisnis memang memiliki banyak rintangan Tapi kalau berusaha dengan sungguh-sungguh dan dibarengi dengan doa Maka usaha tersebut gak akan mengkhianati hasil Oke des, gitu aja video dari aku Semoga bermanfaat ya Tetap semangat dan raihlah suksesmu See you at the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax